Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke untuk teman-teman yang mengklik video ini kalian sangat beruntung karena di video ini saya akan membahas bagaimana caranya menghilangkan web RTC pada browser di HP Android kita tentunya tapi di sini saya tidak menggunakan browser Google Chrome ya teman-teman tapi saya pakai Vivaldi Browser nah ini sama aja sih sebenarnya cuma beda nama aja dan di Vivaldi Browser itu ketika kita connect dengan VPN begitu kita cek IP dan web RTC itu masih muncul nah disitu permasalahannya dan video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghilangkan web RTC tersebut Oke langsung aja kisimak videonya pertama saya buka ExpressVPN nah disini saya menggunakan ExpressVPN yang free trial selama 30 hari teman-teman untuk teman-teman yang butuh VPN premium bisa klik link yang ada di deskripsi ya teman-teman jadi saya sudah buat video tentang ExpressVPN yang full satu bulan gratis teman-teman untuk HP dan untuk PC juga ada nanti silakan teman-teman cek di deskripsi tinggal klik aja linknya ya Nah disini saya mau connect ke United Kingdom atau ke Inggris Raya karena HP saya sudah disetting ke Inggris biar warnetnya itu jadi 100 teman-teman dan jika sudah connect seperti ini kita keluar kita buka Vivaldi Browsernya ya Nah kita buka kemudian kita ketik war.net kita enter apakah sudah berhasil 100% atau belum kita kita saksikan bersama-sama ya teman-teman nah disini saya sudah berhasil 100% karena saya sudah menyetting agar web RTC itu hilang nah bagaimana caranya settingnya ayo kita simak Nah pertama kita buka Vivaldi Browsernya kemudian kita klik ini teman-teman klik tadi yang ini ya saya ulangin ini yang logo V ini yang warna hitam nah itu kemudian kita pilih setting kita Scroll kebawah kita pilih privasi and security nah jika sudah teman-teman ini do not tracknya diaktifkan dinyalakan seperti ini kemudian kita kembali kita pilih broadcast IP base web RTC ini dimatikan sebelumnya ini aktif seperti ini ini teman-teman kita off aja nah seperti ini nah kita coba aktifannya nih tadi kan udah dimatiin sama saya ini kita Nyalakan lagi kita refresh apakah masih 100% atau masih muncul web RTC nah teman-teman bisa lihat kalau kita diaktifkan tadi web RTC nya bakal muncul nah kita matikan lagi ya teman-teman kita matikan kita kita buka setting Scroll kebawah privasi and security kita matikan kemudian kita kembali nah refresh lagi web RTC akan hilang nah tadi seperti itu teman-teman cukup mudah bukan untuk teman-teman yang Google Chrome nya bermasalah dengan web RTC mungkin alternatif Browsernya memakai Vivaldi Browser ya mungkin tutorialnya cukup sampai sini aja semoga mudah dipahami oleh kalian semua dan saya pamit undur diri saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati